Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menggandeng tokoh agama untuk menyukseskan pemilu serentak 2024 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Muhammad Arief Lutfi menegaskan, tokoh agama seperti pengurus rumah ibadah, pengasuh majelis taklim, pengurus organisasi keagamaan memiliki andil menyukseskan pemilu 2024. Tokoh-tokoh agama dan kelompok agama harus mampu memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Untuk itu, KPU Bengkulu Selatan mulai menyasar tokoh dan kelompok agama untuk menyosialisasikan pemilu 2024. Arief Lutfi berharap para tokoh agama untuk membantu KPU dalam menyosialisasikan pemilu, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menggunakan hak suara pada pemilu 2024. Mengimbau untuk tidak golput dan memilih calon secara rasional, intelektual, bukan berdasarkan transaksional. Minimal, para tokoh masyarakat dapat menyampaikan informasi pemilu di lingkungannya, jemaah, majelis taklim, ataupun organisasinya. Nanti sehabis memiliki sosialisasi ini bisa memberikan pencerahan kepada jemaahnya, kepada jemaahnya, kepada masyarakat di lingkungan atau organisasi yang menaungi mereka. Itu tujuan dari sosialisasi ini. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.